Jadi ada berbagai macam kriteria developer keren menurut saya, ada yang benar-benar outgoing, aktif kontribusi di open source, ada juga yang internal sendiri dan dia benar-benar kontribusinya di dalam, misalnya di dalam company. Yang membuat mereka keren menurut saya itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik sih, dia bisa bekerja bersama-sama dengan tim dan timnya dia itu mengerti apa yang dia... Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat modding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita yang satu ini sempat membuat sebuah startup namanya Dapur Masak, dan kemudian startupnya ini diakusisi oleh startup yang lebih gede, yaitu Cookpad. Dan sekarang narasumber kita sudah menjadi CEO dari Cookpad Digital Indonesia, dan juga cukup aktif di komunitas, terutama komunitas ID Ruby. Mari langsung kita ngobrol saja sama Mas Didik Ujaksono. Halo Mas Didik. Halo-halo, Halo Mas Riza. Gimana kegiatan yang paling sering dilakukan sekarang apa? Waduh, jadi merasa bersalah. Nge-game saya. Nge-game ya? Hari ini lagi banyak nge-game, dulunya sering streaming konten edukasi, kayak belajar, belajar modding gitu. Cuman, akhir-akhir ini lagi lebih banyak gamenya sih. Hmm, lebih banyak gamenya. Pengen itu dulu ya? Nyantai dulu ya? Iya, kayaknya nyantainya sudah terlalu lama. Udah gitu, gamenya sambil di-streaming ya? Iya, gamenya sambil di-streaming. Abis-saur ya? Abis-saur ya? Iya, kebetulan dulu sebelum puasa itu sudah mulai, jadi jam 3 gitu. Cuman, berhubung ini sudah puasa, jadi yaudah, sekalian aja. Oh, dari jam 3 ya? Oke, nanti kita tanya tips-tipsnya gimana caranya supaya bisa bangun jam 3 pagi ya? Boleh, boleh. Oke, tapi sebelum itu kita mundur sedikit ya, kita rewind sedikit. Awalnya tertarik programming nih, Mas Didik, dari kapan dan gimana ceritanya? Oke, awal tertarik programming. Mungkin ngobrolin tentang kapan saya di-expose ke programming kali ya. Jadi, kenal komputer itu dari SD, dikenalin sama teman yang baru punya komputer. Ada game Prince of Persia di situ, jadi awalnya tertarik dari game juga sih. Jadi, awal-awal main bareng dari situ. Cuman, apa, rada-rada takut juga dengan komputer itu. Kenapa? Karena takut ngerusakin aja gitu. Jadi, sering main game bareng sama mereka, tapi takut kalau misalkan nggak bisa salah masukin perintah atau bagaimana gitu. Supaya nanti ininya tau-tau komputernya hang. Ketika SMP, habis itu banyak dapet pelajaran komputer. Ya, tapi pelajaran basic lah ya. MS-DOS, terus belajar Worldstar, atau Lotus 123. Itu tidak membuat saya tertarik dengan komputer juga sih. Lebih kayak cuman untuk menyelesaikan pelajaran aja. Namun yang paling saya tertarik itu justru ketika SMA. Ketika SMA itu saya lagi tertarik dengan website. Ketika SMA itu kebetulan saya suka menggambar. Berhubung saya suka menggambar, teman saya mengasumsikan bahwa saya juga bisa merangkai gambar tersebut untuk dipublish di website. Jadi, rada aneh juga gitu. Teman saya itu memberikan saya komputer, laptop untuk mencoba-coba bikin website pada saat itu. Dan saya akhirnya belajar bikin ini, halaman statis di website. Waktu itu untuk membuat website angkatan, kalau nggak salah. Jadi, website untuk satu angkatan sekolah di SMA. Dan dari situ saya mulai banyak belajar HTML CSS. Ketika mulai ngodingnya itu justru pas kuliah. Dimana saya waktu itu lagi banyak bermain social media. Terus kemudian waktu itu, mungkin Mas Riza ingat dengan Friendster. Iya, dan di situ kan ada opsi dimana kita bisa mengganti kostumisasi. HTML CSS. HTML CSS. JavaScript-nya. Iya, iya, iya. Nah, dari situ tuh dimana saya ngerasa enjoy banget untuk programming. Jadi, ada feedback loop yang sangat pendek di situ. Dimana kalau kita ngedit satu kode ini, terus kemudian bisa muncul berubah gitu tampilan temenya di Friendster. Dan itu membuat saya menghabiskan waktu berjam-jam gitu untuk mengubah tampilan Friendster profile saya doang gitu. Dan akhirnya itu berlanjut ketika saya mulai menginjak lulusan. Saat itu saya kuliah di Presiden University di jurusan akutansi. Namun saya ngerasa bahwa kayaknya saya lebih cocok nih dengan web. Dan saya waktu itu apply untuk sebagai web designer di detik.com waktu itu. Dan ujuk-ujuk ternyata diterima gitu. Dan akhirnya sebelum kelulusan itu saya menghabiskan waktu sebagai bekerja di sana. Jadi, hampir aja nggak lolos, nggak lulus kuliah karena skripsinya keteteran. Oh, jadi sebelum lulus kuliah pun udah langsung kerja gitu ya? Iya, jadi sebelum lulus kuliah itu sudah langsung bekerja di sana. Sambil saya bekerja sebagai web designer, sambil saya menggarap skripsi. Dan dari situ saya mulai terekspo sedikit dengan programming. Mulai belajar tentang PHP, di mana saya mulai tertarik untuk ngutang-ngatik template WordPress saat itu. Dan di situ mulai banyak belajar tentang programming dah. Berarti ketertarikannya sebenarnya dari kuliah ya, walaupun kuliahnya di jurusan yang berbeda ya. Tapi pada saat kuliah ada dapat pelajaran komputer juga? Iya, dapat pelajaran sistem komputer dasar ya, database dasar. Terus ada pelajaran komputer tapi lebih kayak teori gitu, teori tentang apa itu komputer gitu. Oke, berarti ke-expose pertama kali gara-gara Friendster, terus abis itu jadi web designer. Di situ terekspos juga sama HTML, CSS, JavaScript, baru kemudian masuk ke ranah front end ya setelah itu ya? Iya, masuk ke ranah front end, terus mulai nyentuh sedikit back end gitu. Web designer juga bisa dibilang modding sih ya, tapi kalau misalkan pada saat intens banget nih, waktu masuk front end atau pada saat PHP, itu experience belajarnya gimana sih? Mungkin bisa di-share? Ketika masuk PHP ya? Iya, masuk ke programmingnya. Kan Mas Didik ini kan bisa dibilang berarti itu kan, atau tidak kan belajar sendiri ya? Iya, iya. Mungkin bisa di-share apa experience-nya atau prosesnya? Iya, jadi saya belajar PHP itu saya masih ingat waktu itu pengen belajar framework waktu itu. Jadi saya waktu itu ngelihat dokumentasi PHP kan, ngelihat dokumentasi PHP, php.net, udah blast gak ngerti sama sekali, terus akhirnya cari-cari tutorial. Dan di tutorial itu saya ketemu dengan website yang namanya, dulu namanya Toots Plus Envato itu dulu ada banyak tutorial gitu. Saya masih ingat dulu yang ngasih tutorial itu namanya Jeffrey Way. Oh, yang sekarang di Vue itu ya, Vue.js ya kalau gak salah ya? Iya, mungkin ya. Mungkin orangnya sama. Dia bikin sendiri ya, Lara View, Lara View. Eh, apa? Iya, pokoknya ada satu platform yang dibikin sendiri akhirnya. Iya, jadi dulu Jeffrey Way itu bikin banyak video tutorial, dan video tutorial itu pendek-pendek gitu. Dan saya sangat enjoy gitu untuk mengikutinya. Jadi saya waktu itu ngikutin tutorialnya Code Igniter dengan Jeffrey Way. Dari situ saya mulai sedikit demi sedikit rasa takut saya akan back-end atau PHP itu mulai melunak gitu. Jadi saya sudah mulai bisa ngikutin satu persatu langkahnya, terus setiap kali satu episode selesai, terus kemudian di-review, dan kemudian oh ternyata saya bisa melakukan hal ini gitu. Dari situ saya mulai belajar back-end secara full, dan dari situ juga saya mulai ngerti bahwa oh ternyata untuk mendeploy aplikasi website itu, untuk PHP aja saya kayaknya belum cukup gitu. Jadi saya harus belajar juga tentang Linux gitu, gimana cara deploy servernya nanti di server sendiri, misalnya di VPS, keterbatasan dari hosting, share hosting itu seperti apa, itu saya juga akhirnya belajar juga dari situ. Oke, tadi sempat di-share ada ketakutan, takut apa sih sama back-end? Iya, jadi dulu tuh takut banget sama back-end itu kenapa? Karena saya ngerasa ada kayak apa, ada kayak sesuatu yang saya nggak bisa jelasin gitu. Kalau misalkan saya ngedit HTML, ngedit satu kata sedikit kan langsung muncul string gitu kan. Nah itu ada feedback yang cepat itu, itu saya merasa aman. Jadi saya ngerti apa yang saya ganti itu langsung di-apply seperti itu. Tapi kalau misalkan back-end, ngedit satu sedikit salah, sintaks error aja salah, itu langsung kemudian muncul error message yang banyak banget, dan itu saya ngerasa intimidatif banget. Ini apa yang salah ya, apa yang saya lakukan gitu, kenapa ini bisa begini gitu. Saya takut waktu itu adalah karena saya nggak bisa baca error message. Jadi saya nggak tahu harus mana error message yang benar-benar relevan, yang saya bisa googling saat itu. Jadi saya bisa tahu gimana cara resolve-nya. Jadi gitu, jadi awal-awal saya takut back-end itu adalah karena ada banyak hal yang bisa rusak atau error dibandingkan dengan front-end. Di mana front-end itu kan kalau rusak kan, oh halaman website-nya masih kelihatan, tapi paling cuma ada merah-merah doang di InSpec Element kan. Iya nih, kayaknya ada beberapa orang yang saya temui juga mengalami ketakutan yang sama ya. Kayak ketemu error takut gitu ya. Akhirnya gimana cara mengatasi ketakutan itu? Apa yang membuat Mas Didik jadi nggak takut lagi setelah nonton video si Jeffrey Way ini? Nah, video Jeffrey Way itu adalah dia ngasih tahu bahwa, oh ini nanti ketika dia melakukan sesuatu di videonya, terus kemudian ada error di situ, dia langsung ngasih tahu, oh error ya. Oh oke, jadi ini cara bacanya ya, seperti ini. Jadi kalian tidak harus takut dengan error ini, terus kemudian ini artinya adalah kalian harus melakukan seperti ini. Jadi cara pembawaannya dia di videonya itu membuat saya ngerasa, oh oke, jadi nggak perlu takut, itu bukan kesalahan kamu, tapi itu adalah apa, emang framework-nya aja yang seperti itu, atau bahasanya aja yang seperti itu. Jadi itu yang saya pelajarin dan membuat saya ngerasa, oh ternyata untuk belajar pemrograman itu, emang harus bisa baca dengan teliti dan tidak takut dulu untuk mencoba. Jadi pesan error itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk dipahami ya, untuk dibaca dan dipahami ya. Iya, betul. Oke, kalau mentok, harusnya pernah dong ngerasa mentok pada saat modding atau develop sesuatu. Oh iya, sering banget. Ketika mentok itu, solusinya gimana? Cara mengatasi-nya biasanya ngapain? Atau ada ritual-ritual tertentu kah? Atau apa yang dilakukan? Ada kegiatan tertentu? Iya, sering banget justru. Mentok itu justru jadi makanan sehari-hari sih. Sekarang juga masih sering terjadi. Bahkan juga ketika saya mentok pun, saya sampai sempat bertanya-tanya pada diri sendiri, ini saya benar cocok nggak sih diprogramming kayak gitu-gitu? Padahal sudah bertahun-tahun diprogramming. Hal mentok itu udah biasa. Dan yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama kali adalah tentunya tetap tenang. Supaya kita nggak mudah putus asa, paling sih yang pertama kali saya lakukan itu adalah cari tahu dulu error message-nya tentang apa, terus kemudian di-googling error message-nya. Namun itu pun juga kadang-kadang, eh bukan kadang-kadang, sering kali justru tidak menemukan solusi gitu. Kan kita bisa aja dapat solusinya di Stack Overflow, tapi ternyata itu jawabannya orang yang sudah ada bertahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin orang itu juga sudah tidak ingat dengan pertanyaan tersebut kayak gitu. Ketika kita menghadapi pertanyaan apa, masalah yang seperti itu, masalah yang kita nggak tahu solusinya apa, sering kali yang saya lakukan adalah justru mundur ke belakang. Jadi istirahat dulu, mungkin saya ngodingnya terlalu rumit, sehingga permasalahan saya terlalu pelik. Jadi saya mungkin bisa mencari pendekatan yang lain untuk mengatasi masalah tersebut. Kadang-kadang, sering kali justru seperti itu. Jadi permasalahan yang saya dapetin itu terkadang solusinya adalah bukan memecahkan error message tersebut, tapi justru mencari solusi lain. Oh, ternyata masih bisa seperti ini atau bahkan, oh ternyata lebih gampang ya, kalau misalkan kita melakukan pendekatan yang seperti ini misalnya. Jadi sering kali sih saya justru menemukan apa, solusinya justru bukan dari memecahkan masalahnya aja, tapi justru dari melihatnya dari sudut pada yang lain. Kalau cara lainnya adalah saya juga kebetulan saya bekerja juga di, saya bekerja di kantor yang banyak software engineer-nya, jadi saya bisa juga tanya-tanya ke teman, kalau misalkan meminta saran mereka, tapi bukan meminta solusi ya, ingat, meminta saran. Jadi meminta saran, benar nggak, apa, bagus nggak sih pendekatan yang saya lakukan, kayak gini misalnya, cara saya ngoding seperti ini, apakah ini bagus atau nggak gitu. Terus terkadang mereka juga bisa ngasih solusi yang jauh lebih sederhana, dan oh dari situ ada aha moment, aha moment buat saya di mana oh ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tidak hanya mencoba untuk men-solve error message-nya aja, tapi kita juga bisa mencari-cari cara lain untuk memecahkannya. Jadi sih kayak gitu. Jadi jangan cepat menyerah, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nah sekarang kita ngomongin karir nih, Jadi kan Mas Jidik tadi sempat jadi web designer, terus jadi front end, terus tiba-tiba bisa jadi founder nggak sih di Dapur Masak? Ya itu ceritanya cukup ini sih, cukup unik ya. Jadi saya kan di detik.com itu sebagai web designer, namun ketika saya keluar dari detik untuk membangun startup dengan teman-teman saya, saya masih di-hire juga sebagai designer. Lalu itu saya di-hire sebagai designer di sedapur.com. Statusnya adalah saya sebagai karyawan di situ. Jadi cuma pindah ini aja, pindah kantor aja. Ketika saya pindah kantor ini di sedapur.com ini, di sedapur.com itu saya punya banyak waktu luang juga. Kebetulan web designer itu waktu luangnya banyak ya. Di detik sama di sedapur juga sama. Jadi di setelah waktu luang tersebut, saya belajar-belajar sendiri, belajar-belajar programming. Dan di situ ketika itu saya belajar back end juga, PHP dari situ. Dari ketika saya di sedapur. Terus salah satu founder sedapur itu, meminta saya untuk mencoba-coba untuk membuat website. Ada sebuah website yang dia rasa menarik. Website tersebut ada di Jepang saat itu. Namanya website tersebut adalah Cookpad. Teman saya ingin menantang konsepnya Cookpad tersebut. Apakah konsepnya Cookpad ini berhasil di Indonesia? Jadi yang saya lakukan adalah meniru cookpad.com tersebut. Dan saya membuat sebuah website dengan nama dapurmasak.com. Jadi yang saya lakukan adalah mengamati website yang orang luar bikin di cookpad.com itu. Dan saya buat versi saya sendiri namanya dapurmasak.com. Ketika sebagai dapurmasak.com itu, nah ini statusnya saya bukan lagi sebagai karyawannya, tapi saya sebagai co-foundernya saat itu. Jadi naik tingkat lah istilahnya. Jadi tidak lagi sebagai karyawan, tapi sebagai mitra di saat itu. Tapi ya tentunya status saya waktu itu tidak bisa kontribusi secara modal, jadi yang saya kontribusi adalah secara kode. Jadi ya itu. Saya sebagai engineer pertamanya juga, dan juga sebagai co-foundernya di situ. Membangun dapurmasak.com ini saya waktu itu membangunnya berdasarkan apa yang saya pelajari. Tutorial aja freeway, benar-benar saya aplikasikan. Menggunakan Code Igniter, PHP, MySQL, dan saya deploy ke server lokal pakai VPS waktu itu. Dan dari situ juga saya akhirnya mulai belajar-belajar banyak, terus kemudian mulai ada booming banyak website yang menggunakan cloud service, AWS waktu itu mulai muncul, dan akhirnya saya perlahan-lahan memindahkan service saya ke AWS. Jadi dari situ saya mulai belajar banyak hal lah. Mulai dari deploy-nya, mulai dari service-service-nya, dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya di dapurmasak.com ini mencapai tipping point. Sama juga sih, di bulan-bulan puasa juga di tahun 2013, waktu itu pertama kalinya dapurmasak.com itu penggunanya mulai ribuan. Akhirnya servernya sempat down, dan akhirnya kita mulai serius, menggarap serius ke dapurmasak.com ini. Jadi sebelumnya kita itu sedang mendevelop sebuah startup yang namanya sedapur.com, namun di samping itu, jadi dapurmasak.com ini berdiri. Jadi dapurmasak ini dulunya adalah kerja sampingan gitu lah. Dan justru ternyata yang mendapatkan traksi yang lebih besar, itu dapurmasak.com-nya. Dan dari situ saya mulai menseriusi itu, dan kita akhirnya mulai membuka diri untuk peluang investasi. Dan kita mencari investor pada waktu itu. Ujuk-ujuk, ternyata investornya justru dari cookpad.com itu sendiri. Dari website yang kita copy. Nah, mereka tahu nggak sih website-nya di copy? Oh iya, jadi setelah kita diakuisisi, itu saya ngobrol langsung sama CTO-nya dia gitu. Eh, kita copy ke website lu di dapurmasak.com. Oh iya, dan dia merasa terhormat gitu, dihormati. Karena hasil karyanya dia di copy gitu. Oh gitu ya? Wah, bukan malah merasa ini ya, apa, disaingi gitu ya. Oh, mungkin karena mereka udah gede juga kali ya? Ya, emang mereka emang sudah gede juga, sudah IPO juga. Jadi ya, apalah dapurmasak.com itu di mata mereka gitu. Jadi, setelah itu dapurmasak.com diakuisisi, bentuknya acquire, jadi setiap orang yang ada di dalam dapur masak itu di-hire juga ke cookpad.com. Dan saat itulah saya menjabat sebagai CTO di Cookpad Indonesia. Sampai sekarang. Oh, sekarang sudah jadi COO. Jadi kayak gitu. Jadi COO. Oh, jadi si cookpad-nya yang tadinya, apa, ekwaternya di Jepang gitu ya. Terus akhirnya dia bikin cookpad Indonesia pada saat proses akuisisi itu ya? Ya, betul. Jadi itu juga proses akuisisi yang menyebabkan cookpad itu mulai untuk mengakuisisi website-website serupa, serupa seperti cookpad itu sebagai ininya mereka. Jadi sebagai head office mereka yang baru. Jadi seperti itu. Oh, jadi yang pertama itu justru dia mengakuisisi dapur masak ya? Akuisisi pertama sih bukan dapur masaknya. Dapur masak waktu itu di akuisisi sebagian. Tapi emang yang pertama kali. Di akuisisi kedua itu dia baru mengakuisisi penuh setiap orang, setiap company yang ada di bawahnya. Kami baru bergabung secara penuh itu justru 2014 sih. Jadi ya, bukan yang pertama lagi. Kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer? Kontribusinya sih lebih ke internal ya sebagai developer. Ya tentunya ketika saya bikin dapur masak.com itu sendiri seorang diri juga itu adalah salah satu yang paling membanggakan buat saya. Tapi juga selain itu di cookpad Indonesia juga saya juga memulai atau memulai banyak inisiatif juga. Dan di situ juga ada banyak sih sistem yang saya mulai juga yang sampai saat ini masih dipakai. Dan itu juga sangat membanggakan sih buat saya. Sayangnya itu internal jadi saya nggak bisa cerita banyak. Oke, kalau gitu momen yang memalukan. Ada yang bisa diceritakan nggak? Nah, memalukan. Oh, banyak banget. Iya. Tapi yang paling memalukan, yang paling epic sih ketika sudah di cookpad ya. Jadi ceritanya itu, ceritanya mungkin berawal dari keisengan saya di dapur masak. Di dapurmasak.com itu kan dia sistemnya itu seperti sosial media. Di mana ada orang follow dan di follow. Waktu itu untuk mendapatkan traksi atau untuk mendapatkan suasana kehidup di sosial media tersebut, saya membuat sebuah fungsi di mana jika ada seseorang yang mendaftar ke dapurmasak.com, maka saya akan follow orang tersebut. Ketika dapurmasak.com diakuisisi oleh cookpad, itu saya sudah follow kira-kira ada 6 ribuan orang gitu. Di akun saya. Jadi ada 6 ribu orang yang saya follow, sedangkan yang follow saya ya kurang lebih ada 4 ribuan gitu lah. Ceritanya nih di cookpad ini, ketika sudah di cookpad ini saya ceritanya pengen bersih-bersih nih. Ini merasa bersalah Lala ya, kan saya sudah follow banyak orang dengan menggunakan skrip gitu, jadi kesannya seperti robot gitu. Untuk membuat image yang otentik, sebagai follower otentik, maka saya akan, saya memutuskan di suatu weekend untuk mengurangi follow-follow tersebut. Di satulah di keisingan saya itu di hari weekend, itu saya ngoding. Kesalahan pertama adalah ngoding di weekend. Terus yang kedua, saya membuat sebuah skrip untuk menghapus follow tersebut. Ketika itu skripnya sudah saya buat, terus kemudian saya deploy, dan kemudian saya jalankan lah skrip tersebut. Ketika skrip tersebut di jalan, tiba-tiba website-nya ngehang. Kenapa bisa ngehang ya? Setelah ditelusuri oleh SRI-nya, SRI-nya bilang, ini kenapa ada proses database yang gede banget ya? Waduh, oh oke, ini kenapa ini? Kenapa bisa terjadi? Terus kemudian sebelum saya ketangkep, ya mending ngaku aja deh gitu. Saya lagi ngejalanin skrip ini nih, ngefek gak ya? Sudah ngerasa bersalah, langsung pura-pura bodoh gitu. Ngefek gak ya? Oh, terus yang mana skripnya? Coba dilihat. Oh ini bukan ngedelit following-nya, tapi ini ngedelit user yang lagi di follow gitu. Waduh, jadi yang saya lakukan adalah bukannya mendelit relationship following-nya, salah kondisinya, tapi saya mendelit orang yang saya follow gitu. Waduh. Usernya yang didelit ya? Iya, usernya yang didelit. Untungnya, skrip yang saya lakukan ini, itu dienkapsulasi oleh transaction. Wah, jadi saya sangat bersyukur sekali dengan RDBMS, ada namanya transaction. Bisa di-rollback gitu ya? Bisa di-rollback, jadi yang perlu saya lakukan adalah cuman stop eksekusi dari skrip tersebut. Stop eksekusi, tek, langsung kemudian library-nya merollback secara otomatis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Selamat banget. Terus jadi website-nya jalan lagi dan langsung deh pelajaran penting yang bagi saya itu adalah yang pertama jangan ngoding di weekend, yang kedua jangan deploy di weekend juga. Jangan ngoding kerjaan di weekend ya? Iya, jangan ngoding kerjaan di weekend. Benar-benar deh, jadi kayak gitu. Tapi itu kalau seandainya skripnya sampai selesai, nggak bisa rollback dong? Nggak bisa. Untungnya belum selesai ya? Untungnya belum selesai. Nggak bisa di-rollback, tapi tentunya ada backup database ya. Tapi backup database ya berapa lama sih paling? Ada yang hilang beberapa ya? Pasti ada yang hilang lah saat hari sekali itu. Jadi ya seperti itu. Wah, epic juga ya? Hampir, hampir epic. Hampir epic. Oke, menarik sekali. Oke, kalau boleh di-share nih, Mas Didik sekarang lagi terlibat atau sedang mengerjakan proyek apa di Cookpad? Oke, kalau di Cookpad sendiri paling sih saya ngerjainnya banyakan proyeknya internal. Tapi yang saya bisa sebut paling yang saya kerjakan itu sebagian besar adalah berhubungan dengan moderasi user-user yang ada di Cookpad. Jadi Cookpad itu sendiri sekarang itu seperti sedang bertransformasi gitu untuk menjadi sebuah sosial media dan terlihat banyak user-user yang bukan user. Ada bot juga masuk di situ dan lain sebagainya. Dan akhirnya sudah mulai dilibatkan secara langsung untuk mengatasinya. Jadi ada mulai banyak fitur-fitur moderasi yang diaplikasikan di sana. Jadi saat ini sih sedang mengerjakan itu. Oke, nah kalau tips nih buat teman-teman yang dengerin pengen jadi developer keren gitu. Ada tips nggak dari Mas Didik? Saya melihat ada banyak developer keren yang ternyata itu tidak tampil di muka. Yang saya alami di seperti halnya di Cookpad ya. Ada banyak sekali developer-developer yang saya anggap sangat keren banget. Tapi mereka itu di public itu tidak kelihatan. Sosial media-nya blank, ini-nya blank. Benar-benar orangnya itu low profile banget. Dan ternyata bisa juga jadi developer yang seperti itu. Ada juga developer yang sangat publik. Misalkan setiap minggunya itu kontribusi ke open source, itu juga ada. Dia juga sangat aktif juga di kantor juga. Jadi ada berbagai macam kriteria developer keren menurut saya. Ada yang benar-benar outgoing, aktif kontribusi di open source. Ada juga yang internal sendiri. Dan dia benar-benar kontribusinya di dalam. Misalnya di dalam company misalnya. Yang membuat mereka keren menurut saya itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik sih. Kalau menurut saya ya. Developer yang keren itu. Jadi dia bisa bekerja bersama-sama dengan tim. Dan timnya dia itu mengerti apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan. Itu bisa membuat produktivitas timnya tersebut jadi meningkat. Dan sehingga dia bisa memberikan apa ya. Istilahnya kayak kerja barang dia itu enak banget deh gitu. Jadi orang bekerja dengan dia itu enak banget. Jadi orang developer yang keren itu adalah orang yang tidak hanya jago di bidang teknis. Tapi dia juga bisa mengkomunikasikan apa yang dia kerjakan dengan baik. Tidak hanya antar sesama engineer aja. Tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan baik juga. Dengan bisnis. Dengan tim bisnis atau tim produk development dengan baik juga. Jadi saya ngerasa justru developer yang seperti itu yang benar-benar keren sih menurut saya. Jadi bukan hanya kemampuan hard skillnya aja. Tapi lebih ke komunikasinya ya. Gimana cara kita sebagai developer melatih komunikasi ini supaya semakin bagus? Untuk melatih komunikasi emang benar-benar harus dilatih ya. Emang harus dilakukan berkali-kali. Kami di Cookpad itu ada sebuah guideline bagaimana cara membuat pull request yang baik. Bagaimana kita harus men-treat pull request itu seperti layaknya sebuah blog. Jadi kayak kita benar-benar kayak disuruh nulis gitu untuk membuat suatu pull request. Supaya kenapa? Supaya proses pull request review-nya itu jadi semakin mudah dan semakin lancar. Dan disitu benar-benar dituntut bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Tidak membuat deskripsi yang sangat panjang banget. Tapi justru membuat deskripsi yang singkat, padat, dan jelas. Yang bisa semua orang mengerti. Tanpa ada banyak pingpong sana-sini. Atau kita harus meeting dulu untuk bisa mengerti seperti itu. Jadi itu sangat membantu banget untuk kita. Kemampuan menulis tersebut itu sangat membantu kita untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Menjadi komunikator yang baik juga harus sedikit membuka diri lah. Sehingga hanya sedikit aja. Karena kita mungkin programmer basisnya adalah orang-orang yang mungkin introvert. Sehingga hanya kita sedikit aja untuk membuka. Sehingga hanya untuk menjelaskan sebuah poin. Oke. Jadi berarti kalau boleh disimpulkan mungkin empati kali ya. Kita memikirkan di mana orang lain yang akan menerima pekerjaan kita. Yang dalam halnya tadi adalah pull request. Gimana caranya supaya si quote review-nya dimudahkan gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Menarik, menarik. Ini kulturnya dari cookpad-nya sendiri ya. Oh, kita banyak mengadopsi dari berbagai macam. Dari luar juga sih. Jadi guideline tersebut itu inspirasinya kalau nggak salah ada sebuah conference di Rails Conf gitu. Terus kemudian dia mencetus sebuah video bagaimana cara membuat pull request yang baik. Terus kemudian ada beberapa poin yang sangat bagus di situ yang kita sadur dan akhirnya kita jadikan guideline. Campur-campur lah. Kulturnya terasimilasi dari luar. Kalau rekomendasi buku nih, Mas Dedik punya nggak? Nggak harus programming kan? Nggak harus, nggak harus. Oke. Novel juga boleh. Kalau untuk buku saya rekomendasikan Atomic Habits. Atomic Habits. Dari James Clear. Ini juga buku yang kebetulan saya aplikasikan juga saat ini dalam bentuk bermain game. Oke. Intinya adalah saya ingin membuat sebuah habit yang membangun dan juga sangat berguna gitu. Jadi yang saya lakukan itu menerapkan banyak poin dari buku ini untuk membangun habit saya kebetulan sekali. Saya suka bermain game dan ternyata di sini saya juga bisa mengaplikasikan habit tersebut menjadi kebiasaan yang baru. Buku ini bagus bagi teman-teman yang ingin menerapkan sebuah kebiasaan baru ke dalam hidup kita. Tanpa kita harus diingatkan. Kalau kebanyakan software, productivity itu kan untuk misalnya nge-track habit itu biasanya kan seperti itu kan. Apakah kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu, maka biasanya kan seperti itu. Tapi di buku ini adalah kita dituntut untuk mencari sebuah kebiasaan apa yang biasanya kamu lakukan sekarang. Terus kamu ingin tambahkan sesuatu. Men-trigger ya? Men-trigger ya, betul. Jadi yang saya lakukan adalah kalau misalkan saya ingin bangun jam 3, maka saya harus tidur jam 8. Jadi trigger-nya adalah dari situ. Dan reward-nya apa? Ketika saya bisa tidur jam 8, maka saya bisa bermain game jam 3. Jadi seperti itu. Oke, oh. Jadi kuncinya itu ya? Dan itu dilakukan secara konsisten? Iya, itu dilakukan konsisten setiap hari. Jadi kalau misalkan kamu tidak melakukan satu kalipun, akan ada sesuatu yang hilang dari situ. Dan kamu juga merasakannya dan akan berusaha untuk kembali lagi ke habit tersebut. Oke, pertanyaan saya adalah gimana caranya bisa tidur jam 8? Wah, itu trik yang sangat dari berbulan-bulan itu. Iya, iya, iya. Tidur jam 8 itu mesti dipaksa sih. Jadi bukan hanya saya aja yang tidur ya, tapi sekeluarga juga. Karena kalau saya aja yang tidur ya percuma. Pasti anak-anak pasti ngebangunin. Jadi yang saya lakukan adalah mengkondisikan setiap orang di rumah itu. Udah jam 8, oh udah masuk ke kamar tidur, sudah di kamar tidur semua dan sudah tidur. Dan saya benar-benar ngelepas gadget tempat tidur. Jadi sudah jam 8 itu sudah benar-benar, sudah tinggal ini aja. Kepala sudah dibantal dan sudah gitu. Gak ada TV, gak ada gadget, gak ada laptop gitu ya? Iya. Bebas semua ya? Bebas semua ya. Saya sudah gak nonton TV dari awal pandemi. Oke. Jadi cuma rebahan aja atau sambil baca buku? Cuma rebahan aja sih. Nah, kekurangannya itu. Jadi saya gak bisa ngapain-ngapain sama sekali. Jadi baca buku atau nonton film itu sudah jarang banget sih. Oke, terima kasih tipsnya ya buat teman-teman yang mau menambah habit yang baru yang positif ya. Iya, semoga membantu. Oh iya, jelas membantu. Butuh sih. Oke, gimana kalau ada teman-teman yang mau ngobrol atau mau berinteraksi dengan Mas Didik? Mungkin bisa di-share biasanya live streamingnya di mana atau ada channel YouTube atau apa gitu. Oke, saya biasa live streaming di YouTube dengan channel, nama channel di atas gudang. Dan saya bisa dihubungi di Twitter, di at did1k. Instagram saya juga di situ. Linkin saya jarang buka sih. Tapi linkin sama Facebook namanya Dede Kucaksono. Jadi sama. Mungkin bisa di-share juga ini. Mas Didik kan ngejalanin newsletter ya. Oh iya, betul. Gimana kalau ada teman-teman yang mau daftar? Iya, saya juga mengelola newsletter. Sebenarnya newsletter otomatis sih. Newsletter yang namanya teknologi ya. Jadi newsletter ini meng-compile semua konten yang ada di berbagai sumber. Misalnya YouTube atau blog atau podcast. Jadi kalau misalkan teman-teman punya konten teknologi dengan bahasa Indonesia. Silahkan hubungi saya di Twitter. Nanti akan saya tambahkan video kalian, podcast kalian, atau blog kalian. Itu saya bisa tambahkan di teknologi ya. Dan nanti teknologi akan meng-compile semuanya. Yang terbaru akan muncul di setiap hari Senin jam 9. Akan dikirimkan email setiap hari Senin jam 9 ya. Jadi kalau buat teman-teman yang punya konten bisa konten Mas Didik. Teman-teman yang bingung mau nonton konten apa bisa berlangganan newsletternya ya. Iya, betul sekali. Ini termasuk semua podcast ini juga masuk. Oke, biasanya muncul sih. Podcast, YouTube, terus dari Diptec juga ada beberapa ya. OKR ya. OKR dan lain sebagainya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Didik atas waktu dan ceritanya. Iya, terima kasih juga Mas Riza atas kesempatannya. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi kita. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi.